GERILIA POLITIK PASCA PEMILU GERILIA POLITIK PASCA PASCA PRABO GIBRAN dinyatakan sebagai pemenang pilpres oleh KPU Memang benar ya ada petinggi partai politik ya Rekan saya bersama anggota DPR menyampaikan kurang lebih setelah pemilu apakah mereka menang ataukah kalah mereka mengatakan pengen bergabung dengan koalisi pemerintah pengen ikut di pemerintahan dan memang ada juga komunikasi-komunikasi lain dari partai politik lain ya yang di luar Koalisi Indonesia Maju kurang lebih mengatakan ini sebelum coblosan ya mengatakan pokoknya kalau yang menang ya ingatlah yang kalah ada spekulasi jika salah satu parpol pengusung Capres Cawapres Anies Muhaymin akan kembali merapat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi pasca persaingan politik Pilpres namun hal ini ditepis partai Nasdem yang menyatakan koalisi pengusung Anies Muhaymin masih solid semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh tiga partai yang solid berkoalisi semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies belum lama ini Presiden Jokowi mengakomodasi kekuatan politik baru di pemerintahan dengan melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menterinya hal ini dinilai PDI Perjuangan sebagai ketidakpercayaan diri Jokowi terhadap situasi politik pasca pemilu di saat romantisme hubungan Jokowi dan PDIP kini terus memudar Mungkin Pak Jokowi agak kurang percaya diri dengan situasi sekarang sehingga perlu ada tambahan kekuatan kalaupun berkoalisi itu koalisi Indonesia Maju jadi memang yang perlu itu Pak Jokowi bukan demokrat tapi kebetulan ada kosong ya diisi jadi ya itulah situasi yang ada kalau kita lihat real politiknya kan seperti itu Sementara itu analis politik menilai gerilya politik Presiden Jokowi Jokowi mengakomodasi demokrat di pemerintahan sebagai langkah gesit pasalnya kekuatan politik pendukung Jokowi di parlemen sudah di bawah 50% Seperti Nasdem PKB dan P3 maka kekuatan politik Presiden Jokowi yang ada di parlemen itu menjadi di bawah 50% itu sesederhana itu nah karenanya Presiden Jokowi mengambil langkah gesit dengan menarik Partai Demokrat masuk dalam skenario baru koalisi pendukung pemerintah plus mengajak malam makan malam suri apa loh dugaan saya sebentar lagi Muhammad Iskandar juga diajak makan malam tuh itu dalam rangka rekalkulasi politik paskapil Pres Dalam politik tak ada jaminan yang pasti hanya saja ada tidaknya yang diakomodasi kini menjadi indikasi sikap politik bisa berujung oposisi atau koalisi Tim Liputan Kompas TV Jakarta